Saudara-saudara sekalian, aset IT atau sumber daya IT itu kan macam-macam Software, hardware, jaringan, infrastruktur, dan lain sebagainya Nah, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini Itu semua aset teknologi atau sumber daya teknologi tersebut kan bisa saling di-share Jadi misalnya untuk menunjang aplikasi A Maka akan dipergunakan hardware yang seperti apa, software yang seperti apa Sistem operasi seperti apa, infrastrukturnya seperti apa Kemudian aplikasi B demikian juga, sistem C demikian juga, sistem D demikian juga Sehingga ada berbagai komputasi yang saling berbagi pakai Nah, oleh karena itu maka masing-masing layanan IT, masing-masing sistem IT ini Pasti memiliki konfigurasi Yang di dalamnya isinya ada hardware-nya, ada software-nya, ada capability-nya, ada data center-nya Ada infrastrukturnya, jaringan, dan lain sebagainya Nah, oleh karena itu COVID-5 mengatakan bahwa mengelola konfigurasi atau manage configuration sangatlah penting Karena sistem merupakan bagian atau sistem merupakan kumpulan dari berbagai komponen yang saling bekerjasama satu dengan lainnya Mari kita lihat hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam hal kaitannya dengan mengelola konfigurasi Yang pertama adalah kita harus mengembangkan apa yang kita katakan sebagai configuration model Yaitu sebuah model yang kita sepakati bersama mengenai konfigurasi apa saja Walaupun sama-sama terdiri dari hardware, software, infrastructure, network, data center, dan lain sebagainya Namun tiap perusahaan pasti memiliki model yang berbeda-beda Kenapa? Karena aset mereka berbeda-beda Ada perusahaan yang posturnya ada kantor pusat dan cabang sehingga resource-nya tersebar kemana-mana Ada perusahaan yang memiliki aset tersendiri sehingga mereka akan saling sharing Ada perusahaan yang kerjasama dengan pihak ketiga maka modelnya pun akan berbeda Nah, configuration model ini harus dikembangkan sehingga orang tahu bagaimana cara menggabungkan seluruh aset yang ada untuk bisa memberikan layanan IT Setelah itu baru masuk yang kedua, apa yang kita lakukan? Yaitu kita membuat berbagai jenis baseline repository Apa itu baseline repository? Jadi untuk layanan-layanan IT yang penting-penting itu kita membuat sejumlah baseline Sejumlah set inventory configuration Jadi configuration A adalah untuk aplikasi ini Configuration B untuk aplikasi ini Configuration C untuk aplikasi ini Nah, itu semua adalah inventory atau list of configuration yang harus disimpan Jadi misalnya suatu ketika unit usaha tertentu minta sistem yang seperti ini Langsung kita lihat, oh kalau gitu ini yang kamu butuhkan Nah, setelah itu barulah semua konfigurasi itu komponen-komponennya kita pelihara, kita kendalikan Komponen-komponen adalah semua sumber daya komputasi, semua sumber daya IT yang ada dalam sebuah konfigurasi Nah, setelah itu barulah obligasinya dipakai dan harus selalu dilihat statusnya Dari statusnya adalah, yang dimasukkan statusnya adalah bagaimana pemanfaatan item-item dari konfigurasi itu Seberapa besar diutilisasi server A dipakai, seberapa besar diutilisasi network B dipakai, seberapa besar database C dipakai dan lain sebagainya Itu dilaporkan sehingga kita bisa tahu statusnya Untuk memastikan bahwa tidak kekurangan sumber daya Karena kalau kita seseorang yang membutuhkan IT, biasanya dia cuma taunya konfigurasi yang terkait dengan sistem dia Dia tidak melihat konfigurasi yang orang-orang lain Nah, harus ada di pusat yang bisa melihat secara utuh Kalau semua orang menggunakan ini, ada tidak aset yang kurang, sumber daya yang kurang Atau yang over-utilize ya, sehingga harus disiapkan Baru yang terakhir adalah, senantiasa melakukan kajian, mereview Integrity antara konfigurasi Agar apa? Agar semua ini tidak tambah sulam Dan mereka juga tidak saling mengganggu, tapi bisa berjalan Semua sistem dengan baik, bisa terorkestrasi dengan baik Bisa terkonsolidasi dengan baik, sehingga tidak ada intervensi atau saling mengganggu Terima kasih Terima kasih